Menyadari pentingnya suatu kebijakan terintegrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target pengurangan emisi nasional, pemerintah memberlakukan standar berkelanjutan bagi produksi komoditas pertanian dan kehutanan seperti karet, kakao, kelapa sawit, dan kayu. Menanggapi akan kebutuhan tersebut, Center for International Forestry Research, C4, bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mendiskusikan tantangan pelaksanaan standar berkelanjutan di Indonesia dalam loka karya bertema Perencanaan Tata Guna Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 26 April 2016 di Jakarta. The whole idea is to discuss about some key topics that are in the agenda on how is that the Indonesian government can achieve some of the key policy targets on the sustainability of commodity supply. We are expecting us to promote more discussion about staff across different ministries, share lessons, share perspectives, discuss if there's a possibility to come up with approaches that could build into the policy thinking Salah satu tantangan yang dikemukakan dalam diskusi adalah, bagaimana praktik keberlanjutan dapat menerapkan visi bersama, yaitu memperhitungkan peluang ekonomi dan memperhitungkan kelestarian lingkungan. What we propose, mungkinkah competitiveness and sustainability dalam satu strategi perkembangan komoditas yang saya sebut sebagai sustainability advantage. Can you do that? Ada beberapa hal yang kita semua setuju sebenarnya. Harus ada multi-sector, government, community, dan lain-lain. Kita setuju. Lokakarya ini juga menyoroti perlunya kerjasama yang lebih terpadu antara kementerian dan sektor untuk meningkatkan perencanaan penggunaan lahan dan pelaksanaan seperti dalam hal rencana tata ruang dan sistem agraria, kepemilikan tanah, dan penerbitan izin usaha. Banyak beberapa tantangan yang misalkan tadi ya bagaimana mengenai masalah tadi legalitas lahan. Apalagi di dalam prinsip kriteria ISPO itu bahwa aspek legalitas lahan itu menjadi salah satu prinsip dari ISPO yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Dan ini banyak ternyata setelah kita implementasikan sampai saat ini, salah satu yang menjadikan daftar itu mengenai aspek legalitas lahan. Misalkan apa, masih belum selesai, masalah HGU-nya, masalah IUP-nya yang masih adanya konflik, kumpang tindih ya dengan area kebun atau dengan area pertambangan atau dengan masyarakat. Pertemuan-pertemuan seperti ini harus memang kita memulai sejak dini karena sebetulnya mencakup berbagai pihak untuk bisa menatap ke depan bahwa sebaiknya kebijakan harus dapatkan perspektif dari bawah dan juga dari berbagai level, karena masing-masing memiliki kepentingan. Hasil diskusi diharapkan akan meletakkan dasar bagi penelitian antara kementerian dan SIFOR, termasuk bagaimana peneliti dapat menawarkan dukungan untuk upaya kementerian dalam pelaksanaan standar berkelanjutan produksi komoditas pertanian dan kehutanan. Well, this event makes part of a much broader strategy of engagement. We should be seeing this event as part of a process of broader engagement with these ministries and we have different lines of conversation and collaboration with them. And it's more a way how we can make much more explicit links between the outcomes of our research with their own thinking that they are having in terms of how to improve policy design and implementation. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!